Dan sekarang kita akan menampilkan data dari core yang akan kita tampilkan di list.js di sini sebagai pengganti data yang dummy ini yang kita tulis secara static. Kita menuju ke main.js di sini seperti yang kita lakukan sebelumnya kita import context dari core context. yang ada di satu folder di atasnya di src kemudian core context.js lalu kita ambil feedbacknya dari core context view all hitbacks kita gunakan use list row dan kemudian kita lemparkan sebagai properties atau props di sini feedbacks lalu kemudian kita ke list.js dan kita tangkap isi propsnya yaitu feedbacks dan kita iterasi kita looping untuk menampilkan datanya. Oke dan di feedback ini ada beberapa data yang kita butuhkan jadi kita di structuring saja yang pertama adalah datanya dan kemudian ada statusnya. kita iterasi di bagian li-nya di sini jika status yang kita dapatkan dari atas sini sukses artinya datanya sudah ada dan berhasil didapatkan kemudian kita loop dengan map feedbacks dan kita hanya butuh satu li-nya aja di sini dan li yang lain kita hapus terus sampai di ul lalu kemudian kita masukkan datanya yang pertama adalah feedback.title lalu di sini feedback.status status lalu di sini lalu di sini feedback.description Oke kita save dan kita cek di terminal dan kemudian kita jalankan intm start lagi dan sekarang datanya sudah muncul dari dashboard untuk memastikan datanya tepat kita akan buka dashboard dan kita ubah title atau description-nya untuk melihat hasilnya benar datanya sudah di update kita call feedback dan kita ubah beberapa description di sini mungkin kita ganti jadi ide yang bagus jika kita bisa melihat history dari sebuah project kemudian statusnya mungkin di sini on progress untuk proses perubahannya dan kemudian kita bisa cek hasilnya di aplikasi kita dan aplikasi kita sudah berubah menjadi on progress dan description-nya juga sudah berubah yang belum berubah adalah warna jadi on progress harusnya warnanya berbeda dengan to do dan icebox dan lain sebagainya kita akan ganti di text editor dengan sedikit trick oke seperti yang teman-teman lihat disini ini statusnya semuanya masih on progress tentunya jadi disini kita akan gunakan sedikit trick jadi disini kan statusnya bisa progress bisa done ya untuk pewarnaan dari CSS jadi kita akan gunakan template literal disini dengan menggunakan backpick dan kemudian disini masih ada list status ya seperti tadi dan kemudian kita tambahkan disini untuk evaluasi javascript kita menggunakan dollar kurung kurawa dan kita kasih feedback.status yang sama dengan yang di sebelah kanan tapi kita pastikan bahwa dia semuanya lowercase jadi kita tambahkan to lowercase seperti ini dan kita cek di terminal aman tidak ada error dan kita cek kembali ke browser dan sekarang antara progress dengan to do juga sudah berubah warnanya dan kalau kita lihat di source di dev tools status di sini statusnya progress untuk to do statusnya juga harusnya to do dan kalau di core dashboard kita ganti lagi dari to do menjadi katakan icebox untuk melihat perubahan warna dan perubahan datanya dan sekarang statusnya icebox warnanya sudah menjadi biru terima kasih terima kasih